Teman-teman, udah tau belum? Kemarin di tahun 2022 sempet banyak berita yang cukup panas ya karena orang-orang ngira nih barang kebutuhan pokok itu dikenain PPN padahal sebenernya gak gitu loh jadi coba kita luruskan dulu sebelumnya ya barang kebutuhan pokok itu di aturan UPUPN sebelum adanya Undang-Undang HPP itu adalah barang yang dikecualikan dari pengenai PPN artinya dia itu bukan barang kena pajak begitu ya nah tapi setelah adanya Undang-Undang HPP yaitu harmonisasi perotongan perpajakan sekarang barang kebutuhan pokok ini sudah menjadi barang kena pajak nih nah loh, jadi tadinya dikecualikan sekarang menjadi barang kena pajak kena PPN dong? belum tentu nah karena disini pemerintah memberikan sebuah fasilitas berupa fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN jadi walaupun dia itu barang kena pajak tapi dia dibebaskan dari pengenaan PPN nah, kalau misalnya dibebaskan berarti ada administrasi yang harus diurus dong yaitu harus menerbitkan faktur pajak nah kalau misalnya barang kebutuhan pokok harus menerbitkan faktur pajak kalau misalnya saya itu jualan telur di pasar apakah harus menerbitkan faktur pajak? ribet banget dong ada apa dengan pajak? oke teman-teman jadi sebenarnya memang benar ya dari adanya undang-undang harmonisasi perotongan perpajakan itu banyak barang dan juga jasa yang tadinya itu non-BKP atau dikecualikan dari barang kena pajak dan juga non-JKP atau dikecualikan dari jasa kena pajak sekarang berubah menjadi barang kena pajak dan juga jasa kena pajak tapi ada yang diberikan fasilitas dibebaskan dan juga ada yang diberikan fasilitas tidak dipungut nah, kalau misalnya barang kebutuhan pokok itu diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN nah, tapi kalau misalnya dibebaskan dari pengenaan PPN pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan itu tetap harus menerbitkan faktur pajak dong nah, berarti kalau misalnya tadi nih saya itu jualan telur di pasar saya harus menerbitkan faktur pajak dong ets, kita dulu apakah Anda itu adalah seorang pengusaha kena pajak? kalau misalnya dia itu jualan telur di pasar tapi ternyata peredaran brutonya masih di bawah 4,8 miliar nih setahun misalnya dia jualan telur di pasar peredaran brutonya itu hanya 1 miliar katakanlah berarti dia itu kan belum wajib nih untuk diguguhkan sebagai pengusaha kena pajak karena belum wajib diguguhkan sebagai pengusaha kena pajak misalnya dia gak milih gitu untuk jadi PKP maka dia tidak perlu untuk menerbitkan faktur pajak gitu ya ya karena dia bukan PKP tapi kalau misalnya sudah melebihi 4,8 miliar per tahun peredaran brutonya maka dia diwajibkan untuk mengukurkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak dan dia wajib menerbitkan faktur pajak atas penyerahan barang kebutuhan pokok yang diberikan fasilitas pembebasan dari pengenalan PPN tadi aduh jadi lebih ribet gak sih ya sebenarnya gak juga ya karena disini walaupun ada administrasi seperti itu tetap PPNnya tidak ada yang dipungut begitu karena disini dibebaskan nah jangan lupa untuk fakturnya yang diterbitkan itu itu menggunakan kode faktur 08 ya yaitu untuk kode faktur yang dibebaskan atau kode faktur untuk barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diberikan fasilitas pembebasan dari pengenalan PPN nah kemudian ada juga nih persyaratan yang harus dipenuhi kita bisa lihat di per 03 tahun 2022 disini dijelaskan bahwa ada 2 kriteria yang harus dipenuhi coba kita cek sama-sama ya jadi dalam pasal 20 itu dijelaskan bahwa faktur pajak atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dibebaskan dari pengenalan PPN harus diberikan keterangan mengenai 1. PPN atau PPNBM itu dibebaskan dan kedua peraturan perundangan di bidang perpajakan yang mendasarinya dan itu dilaporkan melalui aplikasi e-faktur gitu ya nah jadi disini teman-teman kita perlu ketahui bahwa faktur yang diterbitkan itu pertama harus ada keterangannya dia itu diberikan fasilitas pembebasan dan yang kedua disertakan dasar hukumnya gitu ya nah dalam hal ini berarti kita bisa sertakan informasi ya yaitu sesuai dengan pasal 16 B ayat 1A huruf J undang-undang PPN sebagaimana telah diubah dengan undang-undang harmonisasi perunturan perpajakan barang kebutuhan pokok ini adalah barang kena pajak yang diberikan fasilitas dibebaskan dari pengungutan PPN seperti itu teman-teman nah jadi kita sudah tahu bahwa faktur pajak itu diterbitkan hanya bila yang menyerahkan itu adalah PKP gitu ya dan juga yang diserahkan itu ada syaratnya yaitu harus diberikan keterangan dan juga harus disertakan dasar hukumnya dan diberikan kode faktur 08 nah tapi sebenarnya kalau kita telisik lagi ya sebenarnya apa sih yang disebut dengan barang kebutuhan pokok ini nah kita bisa lihat nih di undang-undangnya di undang-undang PPN itu dijelaskan tentang apa-apa saja yang termasuk dari barang kebutuhan pokok ini itu meliputi berbagai macam item ya ada beras, gabah, jagung, sagu, gedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran cukup banyak ya tapi sebenarnya itu adalah term yang luas gitu jadi yang dimaksud dengan item-item tersebut tuh rinciannya seperti apa aja sih yang termasuk dengan barang kebutuhan pokok yang diberikan pembebasan PPN ini kita bisa lihat selengkapnya ada di peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2022 disini dijelasin secara rinci nih ya jadi yang dimaksud dengan telur itu apa yang dimaksud dengan daging itu apa gitu ya biar kita bisa tahu persis daging yang diberikan pembebasan itu daging seperti apa sih oke jadi kita bisa buka lampirannya ya kita mulai dari nomor satu yaitu ada beras dan gabah beras dan gabah seperti apa sih yang diberikan fasilitas ini yaitu beras dan gabah baik yang berkulit, dikuliti, setengah giling atau digiling seluruhnya disosoh atau dikilapkan maupun tidak pecah, menir itulah yang termasuk beras dan gabah yang mendapatkan fasilitas dibebaskan yang masuk ke kategori barang kebutuhan pokok tapi tidak termasuk beras dan gabah yang cocok untuk disemai ya karena itu bukan termasuk lagi gitu kemudian ada jagung nah kalau jagung itu adalah jagung yang telah dikupas maupun belum termasuk pipilan, pecah, dan juga menir tapi tidak termasuk jagung yang termasuk bibit gitu ya kalau termasuk bibit berarti dia bukan barang kebutuhan pokok dan yang ketiga ada sagu nah kalau untuk sagu ini itu adalah empulur sagu atau sari sagu tepung, tepung kasar, dan bubuk jadi sagu yang sudah dalam bentuk tepung itu masih termasuk ya dalam barang kebutuhan pokok selain itu ada kedelai kedelai ini termasuk kedelai berkulit utuh dan pecah namun kecuali kedelai yang sudah dalam bentuk benih gitu ya kalau benih kedelai itu tidak termasuk pokoknya secara umum itu sama ya kalau benih itu tidak termasuk dalam barang kebutuhan pokok gitu ya karena itu bukan untuk dikonsumsi oleh orang banyak begitu kemudian selanjutnya ada garam konsumsi yaitu termasuk beriodium maupun tidak termasuk garam eja dan garam dinaturasi untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat nah selanjutnya ada daging kalau daging ini intinya adalah daging segar ya teman-teman daging segar itu berarti daging segar dari hewan ternak maupun unggas dengan atau tanpa tulang yang tanpa diolah baik dengan didinginkan dibekukan digarami dikapur diasamkan atau diawetkan dengan cara lain jadi kalau untuk daging ini itu boleh diawetkan dengan cara apapun ya mau dia didinginkan mau dia diberikan garam diasamkan atau dengan cara-cara lainnya gak apa-apa tapi kalau sudah diolah bukan berupa daging segar lagi dia terlihat termasuk barang kebutuhan pokok misalnya sosis gitu ya jadi dagingnya itu sudah diolah menjadi sosis atau dia menjadi daging giling atau sudah menjadi nugget gitu ya nah nugget itu gimana mas? kan itu daging juga gak termasuk ya karena dia sudah dicampur dengan tepung perisa dan lain sebagainya jadi sudah bukan dalam bentuk daging segar tapi kalau daging segar kemudian diberikan garam biar awet gak apa-apa itu tetap termasuk barang kebutuhan pokok selain itu ada juga telur nah telur ini termasuk telur yang tidak diolah ya teman-teman termasuk telur yang dibersihkan diasinkan atau diawetkan dengan cara lain tidak termasuk bibit nah jadi kalau ada telur asin itu hitungannya telur yang diasinkan gitu ya telur yang diawetkan atau telur yang diawetkan dengan cara lainnya itu juga termasuk telur yang diasinkan gitu ya jadi kalau telur itu diolah ya sudah digoreng misalnya atau direbus maka dia tidak termasuk lagi barang kebutuhan pokok jadi telurnya disini ada telur-telur yang tidak diolah begitu juga dengan susu nah susu disini adalah susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan atau pasteurisasi dan tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya misalnya kita beli suatu produk susu yang sudah ada tambahan gula tambahan misalnya perisa stroberi perisa coklat itu sudah tidak termasuk lagi barang kebutuhan pokok ya kecuali kalau kita beli misalnya susu dari tukang perah gitu ya yang masih tidak ada campuran gula atau yang lainnya itu baru yang termasuk bahan kebutuhan pokok ya jadi disini hanya benar-benar susu yang belum diapapain nih gitu atau ya baru didinginin atau dipastorisasi bukan yang sudah ditambahkan zat lainnya ada juga buah-buahan nih teman-teman buah-buahan yang termasuk disini adalah buah-buahan segar yang dipetik baik yang telah melalui proses dicuci disortasi dikupas dipotong diiris di grading selain yang dikeringkan dan juga ada sayur-sayuran yaitu sayuran segar yang dipetik dicuci ditiriskan dan atau disimpan pada suhu rendah atau dipekukan termasuk sayuran segar yang dicacah atau juga bisa berupa ubi segar baik yang telah melalui proses dicuci disortasi dikupas dipotong diiris atau di grading selain itu ada juga buah-buahan segar dikeringkan tetapi tidak dihancurkan atau ditumbuk intinya ya berbagai macam baik itu buah maupun sayuran yang belum diolah sama sekali kalau misalnya sudah dibentuk misalnya jadi sale atau sudah menjadi keripik buah atau keripik sayur maka sudah beda lagi itu sudah menjadi diolah jadi boleh kalau cuma diawetkan atau dipotong-potong diiris-iris itu tidak apa-apa sudah dikupas tapi belum diolah menjadi makanan lainnya oke jadi kita sudah jelas sekali ya tentang apa aja sih yang termasuk dengan bahan kebutuhan pokok yang ada dalam PP49 tahun 2022 ini nah jadi kita sudah punya gambaran lengkap ya tentang bagaimana bahan kebutuhan pokok yang harus diadministrasikan gitu ya diterbitkan faktur pajaknya oke teman-teman semoga episode kali ini bermanfaat jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe dan sampai ketemu di episode berikutnya stay curious selamat menikmati selamat menikmati